Mencari semangat baru, yaitu semangat mencari ilmu. Semangat yang tidak pernah pudar dan tidak boleh pudar. Kalau mendekati pudar, kata orang Jawa, kalau lampunya west mendrip, segera diobarkan lagi. Apinya, kalau itu api. Kalau bukan api, strumnya, wattnya. Jangan dibikin lima watt. Lima watt masih cari yang tiga watt. Akhirnya enggak kuat-kuatan, mati. Jangan sampai. Syukuri nikmat. Yang pertama, saudara, bahwa kita semua sudah pada level dua kewajiban yang harus kita pastikan kita memasuki dan berhasil. Atau paling tidak berusaha. Sebelum masuk kepada materi, saya ingin mengingatkan, saudara-saudari, pemuslimin, saudara jamaah semuanya, para muajirin, ada dua kewajiban yang harus kita wujudkan setelah kita hijrah ini. Wujud 50 persen, 60 persen, kalau bisa 100 persen. Karena apa? Karena ini sebagai bukti kesyukuran kita kepada Allah SWT yang telah membuka jalan menerangi pandangan kita baik zahir maupun batin. Pandangan hati. Basira. Oleh Allah dibuka jalan. Melihat. Melihat. Oleh Allah SWT dibukakan hati kita. Bisa memilih. Memilah. Memilih. Kalau dulu kita enggak pilih-pilih. Pokoknya datangnya dari atas, tuntas. Dituntun, dari atas just mesti benerin. Masya Allah. Kita tidak diberi peluang untuk memikir sesuatu. Karena kalau sampai memikir, masuk rohyi. Enggak mangkul, woy. Enggak mangkul kamu nanti. Orang dibodohkan. Enggak boleh berpikir. Maksudnya kamu harus yakin yang datang dari atas itu sudah mesti benar. dulu begitu. Kita oleh Allah sudah diselamatkan dari kondisi keadaan yang seperti ini. Maka, saya ingatkan, saya sendiri dan anda semua ada dua hal yang wajib kita jaga. Apa itu? Terdapat dalam firman Allah. Surat Al-Hadid, ayat enam belas. Alam yakni lilladina amanu an taksya'a kulubuhum lidhikrillah wa ma nazalan binal harb. Perhatikan, saya pribadi, ini yang saya gondeli. Yang saya pegang setelah berhasil keluar dari gubangan lumpur Islam jamaah. Gubangan lumpur penyimpangan. Dua hal ini yang yang memotivasi. Dan ini memang kewajiban bagi kita semua. Apa itu? Allah menegur kita semua orang iman. Alam yakni lilladina amanu an taksya'a kulubuhum lidhikrillah apa belum datang waktunya. Saatnya wayai, wayai. Ini cara seorang katakan. Allah durung wayai, wayai ra'ini. Apa satu antah sya'a kulubuhum lidhikrillah. Husuk konsentrasi sungguh, sungguh. Kalian ingat enggak? Bahasa dulu. Apa? Hah? Memerlukan. Neman-neman ini merlok-merlok ke? Apa? Boleh dipakai enggak apa-apa untuk yang baik tapi yang benar bukan yang takfir lagi. Sungguh harus diwujudkan. Antak sya'a kulubuhum lidhikrillah untuk ingat kepada Allah. Apa di sini? Kesimpulannya. beribadah yang sungguh, yang benar, yang dekat, yang khusyuk. Jumlahnya, semangatnya. Jadi, tolong diingat, ditulis, dicatat. umpamah gak ditulis-tulis dalam hati. Penting sekali. Karena ini bukan hanya dari saya pribadi untuk memotivasi diri tidak. Ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Sebabun nuzul ayat ini. Asal mu'asal turunnya ayat ini. Karena Allah melihat orang iman yang sudah diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah, tapi dia masih belum sungguh-sungguh. Santai-santai, guyang-guyuh. Kayak mbihan ini anak bahasa, gue lihat suaraku kalau guyang-guyuh. Allah benar. Ya, dari satu sisi mungkin benar pada saatnya guyang-guyuh, tapi orang iman itu bukan banyak guyang-guyuh. Ya, bukan. Itu salahnya di situ. Antak sya'akulubuh melitiknillah kata para sahabat Allah bin Mas'ud Wallahi demi Allah Kami tidak sadar dari kekurangan kami yaitu kurang sungguh-sungguh dalam masalah khusyuk kepada Allah konsentrasi ibadah kepada Allah setelah kami masuk Islam setelah empat tahun kemudian Allah menurunkan ayat ini. Baru kami nge apa nge jorah-jorah? Jorah-jorah nge nge mudeng lagi mudeng lagi sadaran petang tahun empat tahun saya jadi orang Islam kata Abdul Mas'ud baru sini baru sungguhan baru menomersatukan yang namanya zikir kepada Allah ingat kepada Allah kenapa? karena di situ Allah menuntut eh wang iman eh wang islam apa belum waktunya apa yang kamu cari lagi harta sudah ada tempat sudah ada kamu sudah punya tempat di Medina kalau zaman dulu penghasilanmu juga sudah lancar semua kamu miliki nunggu kapan lagi untuk konsentrasi ibadah kepada Allah SWT satu yang kedua supaya konsentrasi sungguh hati mereka itu kepada kebenaran yang diturunkan oleh Allah apa itu kebenaran yang diturunkan oleh Allah? ilmu Quran sunnah pemahaman salafus salih itu maka ini sebagai pembuka penekanan yang kedua tolong diingat karena ini peringatan untuk kita semua khususnya yang hijrah sangat sesuai relevan ayatnya mencocoki kita cari apa lagi kita ini ya dulu mohon maaf sebelum kita masuk di Islam jamaah mengenang masa lalu ya mungkin banyak diantara kita yang memang mohon maaf orang awam orang awam artinya tidak banyak ngerti tentang agama lalu masuk masuk ke Islam jamaah jalan tunggal paling murni paling surga paling suci paling bersih akhirnya apa kita merasa paling surga lihat yang resok ya dulu aja kita walaupun secara fisik ya orangnya tak diding juga kadang-kadang malah takut itu tidak lebih polisi takut tidak lebih TNI takut tidak lebih Ustadz-ustad takut tapi hatinya itu loh omongan coba pelantis ngomongnya pelantis tapi orang tidak dibikin bikin terus hatinya malah tambah sombong gitu kan masya Allah salah jalan setelah kita pindahkan aliran itu kita merasa sudah tidak mungkin pindah lagi nah sekarang Allah memindahkan kita menghijrahkan kita apapun jalannya pertanyaannya kita sekarang Alhamdulillah sudah hijrah lebih kepada jalan yang lebih lurus kepada sunnah yang lebih lurus kepada pemahaman yang lebih lurus maka kita pasti ditanya oleh Allah ngetani apa menai gue yakin yakin ini saudara yang mungkin mungkin untuk memotivasi pribadi saya saya hampir tiap hari mengingat ayat ini saya takut salah kepadah Allah kapan jadi mau tidak semangat itu tidak bisa kapan lagi kapan lagi kamu ditanya nunggu kapan lagi apalagi umur saudara sudah 40 ke atas bahkan 50 ke atas saya cucu sudah mau tiga ternyata saya ketakutan masya ini lagi motivasi yang handal juga kalau ingat kita mau berapa tahun lagi di dunia kapan waktunya ingat bapak ibu saudaraku yang dirahat di Allah dua hal sungguh sungguh ibadah sekarang yang kedua sungguh sungguh dalam ilmu pertanyaannya apakah saya nanti habis ini terus harus jadi santri kayak gini ngapalin Quran apakah saya harus mondok saya tinggalkan pekerjaan saya yang jadi dokter tinggalkan saja pendokterannya yang jadi pedagang di pasar tinggal yang jadi petugas negara tinggal semuanya bukan itu yang dimaksud karena kata-kata sungguh-sungguh itu sesuai dengan kondisinya masing-masing sesuai dengan keadaannya masing-masing yang paling penting adalah sadar di dalam hati kesadaran saya punya kewajiban sungguh-sungguh ibadah sungguh-sungguh terhadap ilmu maka kalau boleh saya bahasakan saudara muliakan diri kita dengan ibadah dan ilmu kenapa muliakan agungkan tinggikan mohon maaf karena ada satu dua tapi gak banyak malah tambah kecil hati apa kecil hati cerah-cerah rumpak terus praktiknya apa seperti apa minimalnya orang ngaji ngajian meneh corokasannya orang tau sambung ngaji ekonomi ya gak rancar ngaji orang patek ngaji padahal kajian-kajian mesinnya ya deket apalagi kayak disini dimana masjid ibrahim masjid alamin masjid kemarin sehari ustad disini juga sekarang insyaallah setengah hari lebih sedikit dulu pertanyaannya punya semangat kan karena diiming-iming mesti surga taat surga gak tahan neraka sekarang ini juga sama motivinya langsung dari Allah dari Rasulullah bukan doktrin maka kita kalau tidak ada kesungguhan ini pertanyaannya kesyukurannya dimana nah hal maaf untuk saat ini ada yang alasan begini saya saya menurut saya seorang butuh sambung youtube bayi mari sampai sini sebuah-sebuah yang buka youtube ya alhamdulillah saya majlis kajian ilmu ini menyalahi konsep atau manhad salah persoal ini manhad salah persoal itu dari zaman dulu mendatangi majlis namanya al-ilmu yukta walayati ilmu itu dia datangi ada pun sekarang ditambah ada youtube itu tambahan tapi yang penting itu kalau ada kalau ada majlis tidak jauh dan kita mudah datangi datang kartu manhad nah disitu berkah ada nanti kita bacakan dalih-dalihnya dalam materi ini kadang-kadang motivasinya belum ada atau lupa kadang kita buat gambaran jadangan pernah menghadiri undangan mandanda sering kadang-kadang orang diundang yang jauh diundang mureng-mureng yang gak diundang datang undangan mandan disitu makanannya enak jajannya enak yang datang rapih-rapih semua wangi macak abe pertanyaannya kira-kira ada gak orang datangi undangan seperti itu hatinya gak seneng mesti seneng ketemu laut enak apa lagi jajannya yang enak yang seneng dandutan wah seneng melu joget orang crossway setengah setengah hari ini kita bicara kondisi secara umum lalu pulang kasih souvenir cendera mata rohkan wapi larang bisa wah mulai orang 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 datang ngaji seperti ini saudara kajian seperti ini apa kata rasulullah sepagi saja sudah lebih baik daripada dunia dan isinya kalau ada yang ngantuk datang di undangan ini undangan ilmu namanya majlis ilmu dimana pada tempat pada tempat seperti ini baru sepagi saja nilainya lebih baik daripada dunia dan dan isinya lekokat seneng ini tiga ayat dibaca saja apalagi dengan hafalan kata rasulullah ibarat kamu membawa unta tiga unta yang besar memang kita semua kadang-kadang koreksi diri karena masalah iman saja masalah keyakinan saja yang belum kuat di dalam diri kita kalau itu kuat ini lebih baik daripada mantainan pulang nanti bawa kertas ini ada beberapa hadis sahih di sini beberapa ayat Al-Quran ini ngalahkan suflir yang harganya jutaan ini cuman sekarang manusia itu kelemahannya memang dia melihat yang ingin dia lihat yang materi yang kelihatan padahal yang tersimpan itu justru lebih baik buktinya apa uang yang dipegang dengan yang disimpan banyak mana yang punya rekening-rekening depositor yang disimpan muakai yang disimpan lah itu kok bangga yang jenang nyimpan uang buku ini yang sampan tinggal bangga yang dipegang hanya seratus dua ratus ribu nah kita disiapkan pahala disimpan gak akan dikurang-kurang ya Allah, kok gak bangga ini pertanyaannya sederhana kepada diri kita, kalau belum kita katakan betapa lemahnya iman saya betapa lemahnya keyakinan saya, betapa lemahnya ketakwaan saya kan, beliau menangis, beliau katakan jangan-jangan yang disimpan punya saya dikurangi oleh Allah nangis, beliau kita kemana kita maunya yang ada di tangan, yang kelihatan subhanallah, maka disini perangnya, perangnya keyakinan marilah sederhana, dua hal tolong diingat untuk teman-teman hijrah ini ya, sungguh-sungguh di dalam ibadah, kemudian sungguh-sungguh di dalam ilmu insyaallah, itu solusi menghilangkan angkara murka hawa nafsu, yang membuat kita terus, setelah hijrah ini menjadi melempem apa, biar bahasanya melempem oh, yang kerumpuk kena angin jangan malu kita kepada Allah kalau begitu dulu pada saat kita enggak jelas ilmunya orang jelas orang jelas orang jelas bener semangat sekarang tidak semangat malu kita kepada Allah malu maka buktikan kesyukuran ini dengan segala usaha dan kesungguhan kita insyaallah semoga lemudahkan kita kasih tahu tadi tempat naji banyak dimana-mana berarti kita usaha cari infonya kalau kita rajin ke masjid insyaallah ya tahu dan khusus untuk kajian teman-teman hijrah ini akan kita hidupkan tapi bukan hanya ini ngajinya nanti saya kisah ulang bisan ulang bisan terobosan pusat orang saya kisah terobosan pusat orang ini kita kumpul maksudnya ya nambah ilmu nambah semangat tapi kita ini sudah hijrah bukan membentuk firqah lagi bukan kita hijrah kepada kaum muslimin saudara kita semua mati selam semuanya itu saudara kita namun untuk hijrahnya pengajian jangan sembarangan kita harus memilih memilah dulu kita tersesat jangan nampak tersesat lagi sesat itu tidak harus kafir sesat itu gak lurus itu masih ada yang diakus sebagai umat nabi tapi kita gak milih kita pilih yang lurus saja maaf sakit pun pahami jadi terangkan hatinya jelas gambla bangga senang bersyukur alhamdulillah dengan pedok siapa saja umat islam dulurku dulurku jadi kalau ada kok islam jaman nyinyir jokang kok nyinyir kita randir dulur tau wah dulurku sapi rambiran sandonya palestin barang dulurku kabeh jamaahku kabeh jamaah al-muslimin masalah ilmu oke kita harus pilih pilih ustaz pilih tempat tanpa harus mengkafirkan sembarangan umat yang lain kita memilih jangan sampai ada tersesat sedikit pun lurus baik kita akan menyemangati bag ilmu coba dibaca keteladanan semangat mencari ilmu ini ada namanya yang harus kita contoh bagaimana semangat mencari ilmu yang pertama kuala musa alaihissalam li khadir nabi musa berkata kepada nabi khadir dalam surah al-khafi hal atib atabi uka ala antu alimani mimma bulim tarushda bolehkah aku ikut kamu agar kamu mengajari aku dari ilmu kebenaran yang kamu telah diajari oleh Allah bolehkah saya ikut kamu bolehkah kata nabi musa kepada nabi khadir untuk mempelajari ilmu kebenaran yang telah dipelajarkan oleh Allah khusus kepada kamu coba nabi musa bukankah nabi musa itu pilihan Allah nabinya Allah utusan Allah setelah beliau diperingatkan oleh Allah eh musa jangan sombong kamu jadi ketika nabi musa ada di depan kaumnya yaitu bani israel beliau ditanya adakah orang yang lebih pandai lebih alim daripada panjenangan kata nabi musa mafi tidak ada akulah yang paling maksud nabi musa di kalangan bani israel tapi kalimat itu oleh Allah ditegur musa saya punya hamba yang lebih daripada kamu siapa itu ini caranya kamu harus mencari pertemuan dua laut kamu bawa bekal dan seterusnya ceritanya panjang intinya yang kita ambil disitu nabi musa berhari-hari berjalan kaki sampai akhirnya naik perahu dan seterusnya sampai akhirnya ketemu nabi khadir sebelum naik perahu itu berjalan itu berhari-hari habis bekal ini para orang mengatakan nabi musa yang inggris pilihan Allah butuh karo ilmu kenapa butuh ini lah kok kita bukan nabi bukan kok meneng aja kenapa penggawaian penggawaian yang sesat semangat sambungi pentelus aku sesat tidak boleh ilmu kualih dalam arti apa sekarang kita tidak sesat maka kita harus semangatnya berlipat mencari ilmu mencari itu kadang kadang kita mikirnya begini lagu duduang pintar satu lagu duduang longgar lagu istuwa masya Allah mencari itu tidak badasi itu tidak harus pintar tidak harus longgar tapi ada semangat ada semangat waktu-waktu yang kosong apalagi jelas ustad dari jauh datang kalau sini cuma dari kediri 2 jam makasar waduh sudah didengar kita tidak hadir padahal kita longgar misalkan emang berarti kita tidak punya semangat nabi musa ini ini gambaran berikutnya ada cerita disitu namanya Abu Ayyub Sohabat Nabi Abu Ayyub Khuraja cerita siapa ya oleh Ibn Jurej Warakibah Abu Ayyub Ila Uqbah Ibn Amir Ila Misra Abu Ayyub naik naik kendaraan naik punta menuju Uqbah bin Amir di Mesir Abu Ayyub ini tinggalnya di Madinah Madinah itu mana Madinah Rasulullah ke Mesir Sohabat Nabi ini Abu Ayyub Abu Ayyub Faqala ini sa'ilukaan Amrin lam yabakam minni mimman hadharuhu min Rasulullah Sallallahu Sallam Ila ana wa anta aku akan bertanya kepadamu tentang sesuatu yang tidak tersisa yang tidak tersisa dari orang yang menghadiri ucapan itu dari Rasulullah kecuali aku dan kamu jadi dulu pernah ada sebuah ilmu yang semuanya yang mendengarkan sudah mati tinggal aku sama kamu aku dari Madinah ini datang kepadamu untuk naskahkan wah ini bahasa biaya nih naskah untuk memperjelas lagi satu ilmu yang yang pernah kita dengar dari Rasulullah SAW iaitu Kaifah Samita Rasulullah SAW yakul Fiatri Mu'min bagaimana kamu mendengar Rasulullah mengatakan di dalam masalah Satri Mu'min Satri Mu'min itu menutupi rahasia orang iman orang iman faqala lalu siapa ukbah menjawab sama itu Rasulullah SAW men satara mu'minan di dunia siapa yang menutupi saudara iman di dunia ala auratin atas suatu rahasia satara hu'allahu yama'l qiyaman maka Allah menutupi dia pada hari qiyaman punya saudara orang iman orang iman itu orang islam bukan orang jama'atok semua orang mati islam punya rahasia ditutupi tidak disiar-siarkan maksudnya tidak ingin sama sekali menjatuhkan saudara muslim apalagi dia sudah bertobat jangan salah paham kalau tentang kesesatan akidah dan lain-lain harus dibuka itu bukan bukan pakai dalil ini yang didalil ini mungkin pelanggaran pribadi misalkan minum arah misalkan apa tapi dia apalagi dia sudah berhobat tidak boleh dibuka dijatuhkan saudara siapa yang mau menutupi maka besari kiamat kesalahan dia juga ditutupi oleh Allah diampuni ditutupi ini lalu apa faraja ilal madinah coba perhatikan ini yang diambil oleh para ulama maka Abu Ayyub kembali ke madinah dia tidak melepas kendaraannya menceritakan hadis ini dia masih ada di kendaraan atau dia turun sebentar berdiri omong-omongan masalah satu ini lalu naik lagi balik ke madinah padahal itu madinah ke mesir itu saya tadi browsing berapa ya 919 kilo satu hadis kalau sekarang mungkin cepat apalagi naik pesawat zaman dulu itu bisa satu bulan tuh perjalanan itu apalagi undangnya mogok lagi satu hadis betapa Abu Ayyub sahabat Rasulullah sangat mementingkan nanti kita di mana yang memotivasi mereka kok bisa seperti itu apa sih maksudnya apa rahasianya nanti kita bacakan rahasianya belakangnya kisah yang ketiga apa dari Abdillah Jabir ya Abdillah Ibn Muhammad Ibn Akhil annau sami Jabir Abdillah Yaakul Balagani Jabir mengatakan Balagani hadithun sampai kepadaku sebuah hadith anrojulin dari seseorang samiyahu min rasulillah yang telah mendengarnya dari rasulillah aku mendengar sebuah hadith katanya ada seseorang sohabat nabi yang lain padahal ini juga sohabat nabi yang mendengar hadith itu langsung dari nabi fastaraitu lalu aku beli seekor untang kalau sekarang beli mobil gara-gara satu hadith itu mau mengejar satu hadith itu karena yang mau ditempuh jauh jalannya beli mobil dulu kemudian aku mencepatkan kepada rajul itu kendaraanku aku pacu kendaraanku fasirtu ilaihi syahran aku berpergian menuju dia satu bulan wistak banter kayak saulan atta kodimtu alaihi asham sehingga aku datang kepadanya di syam mana syam sekarang yang lagi ramai itu namanya syam ardul mahsyar filastin masha'allah bumi yang sangat agung disitu tempat manusia semuanya besok dikumpulkan ardul mahsyar baitul maqdis ardul muqaddasa yang sekarang bukan sekarang sejak tahun 48 dijarak dirampok dihinakan apa dipolitisi oleh yahudi waliyahdubillah semoga saudara-saudara kita disana terus berjuang sampai akhirnya membersihkan penjajah yahudi dari bumi syam nah saya sampai disana ternyata faidah abdullah ibn unais ternyata orang itu adalah abdullah bin bin unais ini juga sohabat nabi coba mandinah ke malestin itu berapa patuh ya ini jabir ya sahabat jabir saya belum browsing ribuan kilo lebih seribu kilo orang lebih lalu jabir berkata kepada penjaga pintu kullahu bilang sama abdullah bin unais jabir alal bab jabir sohabat rasulullah dari madinah ada di pintu ingin bertemu faqola abdullah bin faqola ibnu abdillah anaknya abdillah yang jaga pintu tadi kultu iya saya sampaikan atau muborai asrama ya faqora jat bat asyandakum faqora jat ushabahu insyaallah lalu abdillah keluar sambil menginjak pakaiannya artinya belum sempat noto pakaiannya saking kagetnya ini udah ada orang jauh orang mulia orang top sohabat nabi ini datang dari madinah seret-seret bajunya untuk nyambut namanya kupuh kupuh lunguh suguh faqtanakoni maka dia memeluk aku kata jabir abdillah bin unais waqtanaktu dan aku memeluk dia inilah pertemuan seorang iman dan iman seorang sohabat berpelukan kalau sekarang cepika cepiki sepelukannya kalau perlu faqultu lalu aku kata jabir mengatakan aku bilang hadithan balagani angka aku ingin sebuah hadith balagani angka yang telah sampaikan aku darimu katanya anakas samitahumin rasulillah semuanya anda mendengar hadith itu dari rasulillah fil kisos dalam urusan kisos pembalasan dalam masalah kisos coba perhatikan kalimatnya fakhus fakhushitu antamuta awamuta kublaan asma'um betapa cintanya yang sangat tinggi dengan ilmu tidak ingin kehilangan ilmu tidak berapa sebelum sebelum datang kematian dia mengatakan aku khawatir antamuta kamu mati sehingga aku gak berhasil mendengar dari kamu langsung awamuta atau aku mati kublaan asma'um sebelum aku mendengar hadith itu langsung dari kamu sebenarnya Jabir sudah dengar dari orang lain tapi dia ingin memastikan lagi mendengar langsung dari teman dia sama-sama sobat yang mendengar langsung dari nabi sehingga tambah mantap hatinya yang diambil saudara pertama bagaimana sohabat kecintaannya penghargaannya ketakzimannya bahasa kita dulu penghargaannya terhadap ilmu sebuah hadith saudara beli mobil perjalanan satu bulan nyari satu hadith supaya memastikan betul hadith itu dari dari Rasulullah betapa himmah aliyah keinginan yang sangat luar biasa dalam masalah ilmu rahasianya apa apa sebenarnya motivasi ini jawabannya berikutnya nanti terus akhirnya apa katakan kuala Abdullah bin Unis saham itu Rasulullah sallallahu alaihi sallam yakul aku mendengar Rasulullah bersabda yuh syarun nas yaum al-qiyam akan dibangkitkan manusia dikumpulkan manusia pada rikamah atau dia mengatakan al-hibad hamba hamba Allah urotan ada yang mau mananya kuncupnya ikat telanjang gak pakai baju kuncup seperti kuncupnya balik melepuh dulu kan sunatkan keluar ini kuncup lagi balik kayaknya kecil lagi bumat gak pakai sandal itu sebagian makna tapi disini dimaknai juga kuala kulna kuala abdillah berarti kulna kami berkata wa ma buhman apa yang masuk buhman kuala berkata gurunya Abdullah bin tidak ada bersama mereka sesuatu sandal gak ada apa-apa gak ada gak bawa apa-apa apa 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 yang kaya yang miskin semuanya sama di depan Allah kemudian Allah memanggil mereka dengan suara yang mendengar suara itu orang yang jauh gak pakai mic kalau sekarang sudah teriak pakai mic belum tentu jelas juga karena micnya mau tamati misalnya saat itu tidak perlu orang yang jauh dia mendengar apa kata Allah aku penguasa aku yang akan membalas menanggung dan membalas semuanya walau yang bagi li'ahadin min ahlin nar ayat hulannar walau indah ahadin min ahlil jannah haqqun walau yang bagi li'ahadin tidak tidak boleh bagi seorang pun min ahlin nar dari penghuni neraka ayat hulannar masuk ke neraka walau dan bagi dia indah di seseorang min ahlin jannah dari penduduk surga haqqun haqq hatta ukissahu min sehingga aku membalas membalaskan untuk dia ahli neraka itu min hu dari dia ahli surga subhanallah ahli neraka contohnya mungkin orang yang dimaksud adalah orang islam orang iman yang banyak pelangganan dia harus masuk neraka tidak dimasukkan neraka dulu kalau masih ada sangkutan ada sangkutan ada hak dia yang belum yang dicurangi oleh salah satu ahli surga masih diselesaikan dulu misalkan ahli surga ini dia belum bisa masuk surga sampai menyelesaikan masalahnya punya hutang gak bayar sering memfitnah misalkan atau misui padahal gak berhak dipisui yang keluar keluar ini misui gak usah bales misui sampai kalau bales misui namanya itu satu lawan satu gak punya gak bisa nageh sama di akhirat inget-inget saudara yang hijrah sabar kalau misu misu jang apa itu apa itu taip 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 biarkan takit di akhirat saja kalau sampai dibalas bukan taip taip dibalas ya namanya juga dibalas di dunia besok kalau ada begitu diselesaikan sampai aku membalasnya bagaimana cara membalas di hadis lain masih ingat diambil kebaikannya berarti cara dia masuk surga nanti turun di aderajat kalau diambil kebaikan mungkin yang di neraka siksanya semakin ringan atau bisa keluar gara-gara mendapatkan tambahan kebaikan terakhir sebaliknya walayam bagi lihah minah niljannah tidak boleh bagi seorang dari penduduk surga ayat kulal jannah masuk surga belum boleh walayah minah linarat bagi seseorang dari ahli neraka indahu di sisi dia ahli neraka indahu ya betul hak kun hak seorang ahli surga belum bisa masuk surga sampai dia menuntut haknya dari seseorang yang mau dimasukkan neraka tuntut dulu ambil kebaikannya gak gak ada berarti kasihkan kedurukanmu tambah siksanya walayyadubillah hatta kisoy inilah apa namanya hadis tentang kisos tentang kisos hatta latmah sampai tamparan itu juga di kisos sekarang latmah latmah itu tinju sampai tinju tinjuan itu besok dibalaskan kisoskan sama-sama muslim ditarungkan beda dengan lomba beda dengan permainan ini memang dibuat tarung atau pernah mukul orang orang berah dipukul dipukul mau ke masjid ditendang padahal lu yang bikin masjidnya dia ada ada wadid tanah didorong oleh petugas mitra polri konsen apa padahal dia orang baru yang bangun mesjidnya hanya keluar tidak ikut jamahnya didorong ditendang nah itu besok dihadapan Allah kendangan latmah ini bisa dituntut kalau tidak bisa dituntut dunia di akhir mafum Abdullah bin Ulas mengatakan kami berkata bagaimana kita datang kepada Allah azwajal uranan telanjang gurlan kuncup mingkub apa bahasa saya belum ketemu nutup nutup lagi kemaluannya buman lagi kosongan gak bawa apa apa sandal apa apa enggak bagaimana bagaimana hp saya bagaimana hp bagaimana bagaimana kalau kondisi seperti itu kami kan gak bawa apa apa dengan kebaikan dan keburukan cara membalas kalau di dunia itu kan pakai uang bisa ditebus orang mau dipenjara korupsi 100 triliun penjaranya cuman 2 tahun bisa namanya uang kesana kata sahabat kita kan gak bawa apa bagaimana kita debus kalau di kisos kisos apa kata Rasulullah menggunakan kebaikan dan keburukan kebaikannya diambil atau dikasih keburukan orang yang teraniaya itu cara membalaskan perjalanan satu bulan ingin tanya sebuah adakah diantara kita yang terketuk sekarang hadinya untuk sungguh-sungguh mencari ilmu alhamdulillah cari ilmu hargai ilmu takzimi ilmu kita kadang hadir seminar wah ini yang berbisnis ya atau pegawai yang pesana biayanya sekian puluh juta karena kalau hadir seminar ini atau kursus ini nanti saya bisa membuka usaha hasilnya sekian ratus juta semangat saudara bagaimana orang datang ke kajian pulang bawa sebuah hadis tidak bangga tidak merasa bahkan tulisan ini nanti lepan gak tau habis itu kemana subhanallah perang keimanan perang ketakwaan perang keyakinan mungkin sekarang gak kelihatan saudara gak kelihatan tapi besok di hadapan Allah baru akan kelihatan yang namanya balasan ketinggian ilmu makanya Jabir mengejar yang berikutnya apa itu Abu Tardang saya duduk bersama di masjid Damaskus di masjid Damaskus mana sekarang Damaskus Syria betul aku duduk bersama dia Abu Tardang ini sobat Nabi berarti sampai waktu itu Islam sudah masuk di Damaskus Syria sobat Nabi sudah ada di sana lalu datanglah kepada dia seseorang fakola dia rajul ya badarda ini jituka min madinat rasul saya datang kepadamu Damaskus ini dari madinahnya rasulullah mana madinah sana lihadifin perhatikan kalimat ini saudara supaya anda semua bisa tergugah untuk suhu-suhu dalam ilmu karena sebuah hadith balagani sampai kepadaku anakasun yang kau tuhadifuhu menceritakannya an rasulullah dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari madinah ke Damaskus berapa kilo saya tadi browsing 1056 kilometer satu hadith ngejar Abu Darda ke Damaskus sebuah hadith dicari dalam perjalanan beribuan kilo ditenani sekarang kita kalau sudah mendengar dari youtube apa judulnya usul salasah ala wasballa balai aku nanggone youtube lapo kau ngaji barang masya Allah berarti jauh ya dari yang namanya rusul ini ini zaman dulu tapi ini kepada sahabat Abu Darda kau dah masyukut satu hadith lalu Abu Darda menanyakan aku tidak datang untuk keperluan lain kalau lalu Abu Darda mengatakan Abu Darda ini dalam perkataan ini ini memotivasi memotivasi mencari ilmu kalau hadithnya disini tidak diterangkan hadith apa yang dia cari motivasi cari ilmunya nanti kita baca setelah kita baca bawahnya ada satu lagi yang saya waktu di masjidil haram itu sungguh menjadi pemotivasi utama cerita singkatnya saja ada namanya orang Baki Baki bin Mahlat Andalus Andalus itu mana Asfania 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 itu mana Spanyol Spanyol waktu itu Islam sudah masuk sana zaman Imam Ahmad Ahmad bin Ambat ada namanya seorang pencari ilmu namanya Baki bin Mahlat Baki itu kekal bin Mahlat ya kekal juga kekal anaknya kekal Baki bin Mahlat jalan kaki saudara dari Spanyol ke Iraq Imam Ahmad bin Abang itu di Iraq di Kufah jalan kaki mau cari ilmu kepada Imam Ahmad jalan kaki kalau sekarang jalan sehat berapa kilo ini ribu kilo coba nanti di browsing berapa sehat maksudnya sebaik kita ini punya perbandingan dimana kesungguhan kita dengan ilmu dibandingkan mereka jauh sekali makanya timbulkan itu datang kepada Imam Ahmad kebetulan kebetulan zaman itu zaman fitnah Imam Ahmad lagi diboykot oleh khalifah namanya Mu'tasim setelahnya Mahmud itu pada saat fitnah namanya setiap orang harus mengatakan menyatakan bahwa Quran itu makhluk bukan kalam Allah bukan kalam Allah yang ahli khalifahnya namanya Mahmud putranya Harun Ar-Rashim itu khalifatul muslimi tapi dia ngeblek golongan jahmiah yang menyatakan Al-Quran itu makhluk akhirnya ulama-ulama yang tidak semakan ditangkap ada yang sukasi penggal banyak ada yang dipanjara dicambuk mati termasuk Imam Ahmad dicambuk dicambuk campuk tapi tidak mati akhirnya dikeluarkan tapi dikeluarkan itu tidak boleh ngajar boycott tidak boleh menyampaikan tidak boleh menerima saya ketika di Islam Jangan orang orang boleh penyampa neka apa namanya bisa nyari celah itu orang isa nyampe belas gak isa akidah saja tauhid muyasar dasar itu saya bertahun-tahun baru boleh nyampaikan dimana di paku bumi mubalat tertingginya 6 jam itu pun belum sampai selesai sudah geger sekatam geger hilang Masya Allah di batas zaman ini Imam Ahmad itulah dia datang zaman itu siapa tadi namanya Baki bin Mahlat dari mana Andalu Spanyol jalan kaki inget-inget jadi perbandingan begitu datang ke sana pas zaman fitnah Imam Ahmad apa yang dilakukan sama dia dia berjumpa Imam Ahmad wahai Imam Ahmad saya ini ribuan kilo jalan kaki saya kesini hanya menuju ingin ilmu dari mu wahai Imam tapi gak bisa ini sekarang sekarang kamu ditangkap kamu dipenggal atau saya yang dipenggal main-main ini terus dia lihat kanan-kirinya cerita singkatannya banyak orang-orang yang ngemis itu pengemis datang ke rumah-rumah ya sampai sekarang gak ada walaikum kadang-kadang pakai musik itu pengamen itu pengemis modern pakai lagu jadi ngemis itu datang kalau datang pengemis itu minta atau minta upah alujur alujur jadi dihabis mungkin gotong apa gitu bawa apa gitu terus minta upahnya kata dia wahai imam saya gak apa-apa nyamar jadi pengemis kesini setiap saya tak datang kesini pura-pura bawa apa jadi pengemis lah kata imam ya tapi kamu harus merahasiakan ini semuanya kamu gak boleh datang ke tempat tempat umum sehingga kamu dikenal orang asing yang sedang cari ilmu ya siap itu bertahun-tahun apa yang dikatakan setiap pagi kata dia wahai imam gak lama-lama satu hadis saja sehari semalam dia satu hadis iya wis datang dia pagi kadang pura-pura bawa roti mungkin disuruh beli lah panggil terus mamam keluar terus cerita berapa menit satu hadis terus pagi sama dulu gitu gak nulis depannya gak diapalkan nanti berupa ditulis bagi yang mau nulis saudara masya Allah zaman ini kemudahan luar biasa pertanyaannya dimana himmah kita keinginan kita dengan ilmu jangan ada bayangan dikatakan mengatakan itu kan untuk yang tingkatan-tingkatan itu enggak kalau orang mencari ilmu itu hasilnya nanti semangatnya dulu semangatnya dulu walaupun sudah tua mungkin nanti ada sebagian cerita yang tua-tua apa kira-kira yang mendorong mereka ini yang saya catat ini beberapa saja apa yang mendasari mereka seperti itu satu bahaya kurangnya ilmu karena orang kalau kurang ilmunya makanya jangan jangan mau Islam kalau dibodohi masalah keduniaan mungkin rugi di dunia tapi kalau agama salah satu salah satu salah satu tidak asing Allah menggenggam ilmu itu dengan cara mencabut dari hamba-hamba orang pintar terus dicabut hilangin dan dengan cara itu walakin yang dikudul ilma biqabdil ulama akan tetapi Allah menggenggam ilmu itu dengan mematikan para ulama ulama-nya mati sehingga ketika Allah tidak menyisakan seorang alim tidak menyisakan seorang alim manusia menjadikan pemimpin-pemimpin yang bodoh bodoh dalam arti tidak paham tidak ngerti kalau mau diperjuat berjelas lagi tidak ada hafalan Qur'annya tidak ada hafalan hadisnya tidak ada hafalan bahasa Arab yang tidak ada apa-apanya ngertinya man-aura da bubuah daljana fayazamil jana meyuti'ilah warasalahu yutu'l jana loh kok meremehkan bukan ini kita bicara bodoh atau tidak jahil apa alim kalau alim beda jangan sampai orang jahil dibilang alim bapak imam kita ini walaupun tidak bisa bahasa Arab dulu kan kita tapi dia itu beda sama yang lain lihat aja nanti ilhamnya yang ngomong gitu ya orang orang bodoh juga ya sama aja pokok anggar ngomong imamnya padahal ya rapi ya bertentangan dengan dalil gak paham gak ngerti subhanallah sehingga apa yang terjadi fa'aftau bi-gayri ilmin mereka memberikan fatwa jawaban dengan tanpa dalil tanpa ilmu apa yang terjadi apa yang terjadi mereka tersesat dan menyesatkan yang lain jadi ini saudara terjadi kalau kebodohan itu sudah ada orang bodoh orang gak ngerti itu mudah di apa tadi kalimatnya dibohongi disesatkan apa lagi di jelopongi di plokoto diapus-apusi diimingi-mingi ya sampai bisnis bareng diimingi-mingi wah ini jadi ada mana hancur hilang sampai segitunya terjadi kan dulu sifat percayanya luar biasa ya bagus sifat percaya itu memang tapi kalau kita sembrono ya kita sendiri yang berat satu saja saya sendiri kita dulu itu seakan dipinterkan diramu disurgakan tenang sehingga syukurnya itu apa luar biasa padahal satu saja saya sebutkan yang fatal dalam agama kita itu dibentuk menjadi orang yang takabur sombong pasti surga itu pasti surga padahal itu wala ya'manuma itu dalam ilmu akidah itu penyakit hati yang paling berbahaya kita gak tau orang kalau sudah mestikan dirinya surga pasti surga dia gak akan punya lagi rasa takut dengan rangka dia sudah merasa aman yang pentingan kita dijadikan orang yang kayak begitu mau disebut yang lain banyak gak selesai ini nanti kalau dihubungkan dengan akidah itu kesesatannya luar biasa bagaimana yang benar orang kalau betul dididik akidah kalau memang contohnya jamaah atau golongan lain itu memang betul dia rusan akidah gak mungkin membentuk royah seperti itu yang di menangis susah kalau sampai gak sambung gitu kan kalau sampai gak kirim surat kalau sampai orang persenan ditegur di Allah tak itu pora jamaah orang suat pora ngalami bukan hanya ngalami yang melakukan orang-orang bodoh di begitukan subhanallah jauh sekali apa kenapa itu terjadi saudara karena kurangnya ilmu kurangnya ilmu baik berikutnya yang B salah dan berat dalam beramal namun pahalannya sedikit atau bahkan tidak dapat pahala sama sekali jadi orang kalau kurang ilmunya itu salah dan berat amal yang dikerjakan itu salah atau berat cuman pahalannya sedikit atau bahkan tidak ada pahalannya rumah sana Paul Dewi coba ini contoh contoh bandingannya juwayriah istri Rasulullah dia mengatakan marrabihah Rasulullah lewat ketemu dia Rasulullah ketika Nabi telah sholat subuh atau setelah Nabi sholat subuh langsung aja Nabi Nahwaw semisal hadis diatas ini dia tulis panjangnya artinya setelah sholat subuh Nabi mendapati istrinya itu dikit dalam sebagian diwayat pakai kerikil dihitung pakai kerikil kemudian sampai Nabi keluar dan balik lagi sudah agak siang masih duduk di situ kata Nabi loh kamu dari subuh mikir terus sampai siang gini kata juwayriah iya Nabi aku mengerti empat kalimat kata Nabi yang satu kali saya ucapkan itu mengalahkan kamu berjam-jam dari habis subuh sampai sekarang apa itu subhanallah adada khalqih subhanallah masuci Allah sebanyak hitungan makhluk Allah subhanallah rida nafsih mahasuci Allah sampai Allah meridai subhanallah zinata arsih mahasuci Allah subhanallah seberat arsnya Allah subhanallah midata kalimat subhanallah sebanyak tinta kalimat Allah berapa tinta kalimat Allah berapa berapa banyak seandainya laut sedunia ini dijadikan tinta untuk menulis kalamnya Allah datangkan lagi laut sedunia ini tidak akan berhabis kalamnya subhanallah sebanyak itu itu saya mengucapkan sekali kata rasulullah itu mengalahkan kamu berjam-jam ini apa ulama mengatakan orang kalau kurang ilmunya kadang dia dia black beramal ganjaran ini sa'idik apa gak rugi kita apa gak bahaya 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 singalim laki sak detik ron detik pada karo oh macul macul disawah seharian seminggu dapat gaji berapa tukang itu sehari 80 sampai 100 atau 120 ribu giliran bupati atau siapalah penyapan erik erik terang detik bayarannya sekian kalah gak kalah apa pembedanya ilmu ini gambaran saja berarti orang gak berilmu itu ketinggalan kalau sudah tahu begini ya harus semangat cari ilmu jangan diam jangan bilang saya sudah tua dulu sampai banyak yang sudah tua cari ilmu tapi punya semangat punya kesungguhan berikutnya apa imam ahmad meriwayatkan di tempat yang mendekati pintu-pintu pintu kindah ini nama pintu lalu rajul itu tidak menyempurnakan rukuknya walah sujud dan sujud ketika rajul itu selesai kuala lahu mudaifah mudaifah berkata kepada dia nanya mundukan hadihi sholat sejak kapan sholatmu seperti ini awamu naik sholat kini-ki sejak kapan sejak kapan dia mengatakan kuala mundu arba'ina sana semenjak 40 tahun yang lalu sholatmu muda sholatmu ngini-ki dari 40 tahun yang lalu masha'Allah kuala faqala lahu buda'ifah kuala parawiyah maka berkatalah kepada dia buda'ifah ma sholaita mundu arba'ina sana kamu tidak sholat semenjak 40 tahun yang lalu kamu tidak sholat selama 40 tahun kamu mati wahadihi sholatuh dan ini sholatmu lamutta' ala ghairil fitrah kamu mati tidak mana tepi kesucian fitrah agama maksud allati futira alaiha muhammadun yang telah difitrahkan diatasnya nabi muhammad nabi muhammadun difitrahkan diatasnya sunnah nabi kamu kalau mati seperti ini kamu tidak menetapi sunnah nabi allahu akbar 40 tahun tapi perkataan ini bukan langsung yang dimaksud terus hilang total paling tidak ganjaran tidak cocok kalau sunnah 40 tahun betapa waktu hilang begitu kenapa ini terjadi mau dijawab masalahnya kekurangan mau kita seperti ini jangan mau saudara belum amal 40 tahun subhanallah masolaita kamu belum sholat 40 tahun ngeri saudara makanya semangat mencari ilmu hidup ini terbatas saudara kalau orang sudah mati tinggal yang diamalkan yang diandalkan itu amal benar beramal harus berdasarkan ilmu banyak bertanya kepada ustaz kepada guru jangan sampai salah jangan sampai salah jangan terus mengatakan kalau salah kan tinggal kalau ustaz apa mana apa jamaah ini itu sui-sui orang sholat apa apa bisa begitu itu yang penting jamaah itu jadinya astagfirullah ini contoh terus kalau ada perawinya kemudian kemudian huzaifah menghadap kepada dia mengajari dia mengajari dia tapi orang alim itu hanya menegur saja diajari bagaimana benarnya sesungguhnya seorang laki-laki ini saya mencepatkan sholatnya namun sesungguhnya dia tetap menyempurnakan ruku dan sujudnya apa maksudnya ini boleh cepat tapi ruku dan sujud tetap harus dijaga tumah ninahnya jangan penculin penculin nanti kamu seperti orang gak sholat tayin terjadi gak ketika ini kita di jokang mungkin kejadian seperti ini tidak terjadi tapi hal-hal lain yang membuat kita itu sedikit pahalanya apa contohnya dicontohkan coba diingat saya contohkan daripada mikir weslah liah samband diajak kumpul sambung dia ulangi apa ngafirkan orang kan perasaan kita duduk dapat ilmu tapi dapat doktrin ngafirkan orang itu dosa besar saudara dulu dulu kita bilang untuk ganjaran ganjel lejaran orang itu saya itu ragu ganjel lejaran selain selain takjaran barang aslinya kita gak sadar rata itu subhanallah diajari katanya mangkul mangkul mana kitab mangkulnya dari mana anda mangkul gak pake tafsir gak menggunakan bujukan dari mana mana hanya musnat musnat beristad mana sanatnya gak ada dibohongi gak ini dari seh mekah bohong itu gak ada ajaran di mekah kayak begitu cara mengajar kayak begitu juga gak ada gak ketemu kita oh iya sampai lah belajarnya belakangan yang murni itu dulu masyaallah guru-guru di mekah itu muridnya seh-seh zaman dulu liwayat hidup seh-seh zaman dulu itu ditulis diceritakan oleh murid-muridnya perjalanan kondisi apapun di mekah itu ada ceritanya semua otentik dan bisa dipertanggungjawabkan ini anda diceritain gak jelas cerita dari mana jare-jare juga gak jelas jare-jare terus gak jelas murid diakini masyaallah musib besar saya kalau ingat itu contohnya di mekah itu saya berangkas akhirnya berhasil tapi sekarang balik lagi umrah bola balik pada rasulullah mencontohkan satu kali jalan satu kali umrah oh ini umrah bola balik sampai saya gak mengalami alhamdulillah orang lain mengalami itu mikot ini di atas wc di depannya kamar apa di depannya masih di lahar ini ya mas itu yang bilang bilang mikot disitu umrah masuk mikot disitu mana ini sunai sopot sampai saya kalau ingat inalillah romantan orang itikaf orang sholat masak padahal hadis disitu terang dibaca ada ini katanya umrah jadi orang terawai umrah mikot lagi di luas masuk ini contoh beramal wakih tapi gajarin umrah gajarin umrah itu apa untuk piron gak tahu boleh yang apa ini terjadi kenapa ini terjadi kurangnya ilmu maka semangat tiga memicu timbulnya bid'ah yang menyebabkan amal tidak sempurna atau tidak diterima bid'ah itu ada dua ada yang bid'ah menyebabkan tidak diterima total semua semua amalnya ada yang gak diterima ya amalnya itu saja atau tidak diterima dengan sempurna jangan menyamaratakan dulu kita kan samaratakan pedongan kaya solin awa itu dilebut sampai ngomong gitu kan Allah masih fasih ngomong dilebut barang gak fasih berarti mendokterin kita sudah bertobat pada Allah ketika dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan apa yang Allah turunkan Al-Quran Sunnah Mereka mengatakan bahkan kami akan mengikuti apa yang kami jumpai pada bapak-bapak kami ini satu saudara ini ucapan orang gak berilmu ucapan orang gak ada ilmunya yang kedua ucapan orang yang taklit buta dalam agama oleh Allah dilarang mutlak seperti ini gak boleh artinya Islam itu dilarang bodoh harus dari ilmu dan dilarang taklit apa masalahnya menyebabkan timbulnya bid'ah dan seterusnya potensi besar ini contohnya ayatnya oleh Allah langsung ditegur walau kanabahum layakilu nasi'an walayatadun alaka walaupun bapak-bapak mereka tidak berfikir apapun dan tidak mendapatkan hidayah sedikitpun tetap diikuti artinya disini ditegur kamu tidak boleh ikut bapakmu membabi buta apalagi bapakmu tidak mendapatkan hidayah tidak punya akal sehat kamu ikuti jangan boleh diikuti atas dasar apa punya akal sehat dan punya petunjuk boleh harus pasti untuk memastikan itu standarnya harus ngerti apa itu petunjuk apa itu hidayah ini kalau kita baca sejarah tentang misalkan kesesatan bid'ah bid'ah yang sampai ke level syirik level syirik sepanjang zaman sepanjang sepanjang perpecahan itu muncul penyebab utamanya adalah jahlun penyebab utama Amr bin Luhay singkat saja ini tokoh Quraysh ini tokoh pertama yang membawa kesyirikan ke Mekah Madinah Amr bin Luhay dia ditokohkan sebagai pemimpin sebagai ulama ini sebelum terutusnya Rasulullah lalu suatu saat dia ke Syam Syam itu apa Palestine dan sekitar di sana dia mendapati orang-orang menyembah patung sujud kepada patung minta kepada patung atas dasar patung itu adalah perwakilan perwakilan dari orang-orang soleh atau malaikat atau paranami dasar kedua apa kami orang-orang kotor banyak dosa kami minta kepada patung ini sebagai perantara supaya yang dipatungkan ini menolong kami kepada Allah syufa una indallah singkat cerita Amr bin Lohai karena terbatasnya ilmu jahiliya dia mengatakan Nuh Syam ini Palestine ini kan bumi kenabian ini semua turun berarti ini yang top ini jelas ini bumi kenabian ini turunan para nabi semua ambiya berarti tawhid kayak begini akhirnya apa terjadi dia beli dia cari patung yang paling mahal terbuat dari batu yang sangat mahal namanya hubal dia bawa ke Mekah dia letakkan di tempat paling mulia di Mekah dimana di dalam bayi Tullah timpul lah saja itu namanya apa kesyirikan kenapa itu terjadi kebodohan semua firqoh perpacahanku penyebab utamanya kebodohan maka sungguh musibah malah bertangkat maka tinggalkan kebodohan mau cerita lagi kebodohan kita masa lalu jangan istirahat dulu sebentar istirahat dulu lalu kita lanjutkan kemudian ada sesi kitab juga 15 menit ya 15 menit untuk bagi pengguna mungkin barang berikut kemudian 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 ini terakhir Terima kasih. 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 Baik. Siap. Seperti biasa. Kalau ada. Yang ngantuk. Yang